Halo Sobat Raptor, saya adalah Raptor Eka Saya akan mengajak Sobat Raptor untuk berpetualang di atas dan di bawah lautan Lalu saya akan melakukan perburuan dengan cara selektif dan ramah lingkungan Sehingga ekosistem dapat terjaga Salam Sobat Raptor Pagi ini, saya bersama Om Simin di Pantai Melawai Membersihkan mesin yang kita biasa gunakan untuk melaut Pembersihan mesin ini, saya menggunakan cairan bensin Yang katanya Om Simin ampuh untuk mengusir kerak-kerak garam akibat lama di lautan Nih, saya bersihkan daerah terumbu, ah salah deh, daerah kaburatornya maksudnya Nah, kemudian saya juga membersihkan daerah baut-bautnya ini Serta bagian bodi-bodi bagian dalamnya Supaya, ya itu tadi Air laut tidak mudah menempel di dekat mesin ini Dan uap-uap garam juga tidak mudah lengket juga di mesin ini Pembersihan ini kita rutin lakukan paling tidak sebulan sekali Supaya mesin ini juga tetap terawat dan terjaga Sehingga kita bisa melaut lagi menggunakan mesin ini Setelah selesai, saya menutup mesinnya menggunakan cupnya Ini sudah terkunci dan aman Oke Sobat Raptah, jadi mesin sudah bagus Ini sudah dibaikin lagi tali rabrangnya Kita nanti akan berangkat lagi Sobat Raptah Ya, hari ini kita ditemani oleh awan-awan yang mendung Sobat Raptah Lihat, padahal pagi hari ini ya Kenapa terlihat seperti sore Aduh, tapi tidak apa-apa deh Gelombang juga sangat bersahabat Lumayan Sobat Raptah ya Flat airnya Jadi mempercepat kita untuk berangkat ke spot kita nih ya Tuh, saya berangkat bertiga Sobat Raptah Sama teman saya bernama Yadi Tuh, namanya Yadi tuh Dan Mr. Gamay yang tentunya Sobat Raptah Itu di belakang, dia lagi nyetir tuh Saya di depan sini memantau pergerakan-pergerakan ikan Dan awan-awan di langit Serta saya juga bisa mengusir Itu ceritanya Sobat Raptah ya Ini kita usir nih wawannya Semoga siang ini gak jadi hujan Setelah semua dicukup atas Aman, di dalam perjalanan Saya menyuruh Mr. Gamayel teman saya Untuk menyiapkan alat-alatnya Di sini saya membawa perahu ini Dengan kecepatan full Sobat Raptah Karena masih suruh dibaikin ya kemarin ya Hmm, saya sambil mengintai dan menggunakan kaki untuk nyetir Dan saya coba mengintai di bagian sebelah kanan perahu Di depan sana ada apa kayaknya kira-kira ya Di sini saya juga harus mengawasi dan melihat di bagian depan sana Karena kalau Kita membawa perahu tidak memperhatikan di depan sana Tiba-tiba ada kayu Wah selesai kapal kita tebelah dua ya Dengan kecepatan kapal seperti ini Itu memungkinkan perahu itu terisi air Karena dari percikan-percikan itu katir Kiri dan kanan itu Yang masuk ke dalam perahu Sobat Raptah Nah, jadi saya juga harus mengurus airnya Satu demi satu sampai kering Sobat Raptah ya Nah Telah selesai Saya coba tetap mengarahkan posisi perahu ini Saya coba ke depan ya Sobat Raptah Karena saya melihat sudah dekat spot nih Ya, setelah sampai di spot Saya tidak menunggu lama langsung menyebur Sobat Raptah ya Dengan semua alat-alat yang sudah saya siapkan Sekarang saya melihat dan merasakan Di dalam air ini Arus yang begitu lumayan Kencang Sobat Raptah Waduh Di sini jadi Sangat memungkinkan Saya di dalam laut ini Tidak cukup untuk bisa bertahan lama Sobat Raptah ya Karena kita berenang di dalam air ini Tahan napas Sobat Raptah Dan di sini saya sudah melihat sesuatu Sobat Raptah ya Sekelebatan bayang-bayang yang lumayan Bentuknya Kenapa kayak itu ya Kira-kira Sabar, 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 sabar Yes 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 Kira-kira Sobat Raptah mengenai Sobat Raptah ya Di bagian apa Sobat Raptah ya Bagian ekornya Bagian badannya nih ya Wah Coba sebentar Sabar, sabar, sabar Kita naikkan dulu ya Ke prau ya Eh, tidak usah ke prau deh Kita gantung rencananya Di pelampung saya Sobat Raptah Tampak Masih mendung Sobat Raptah ya Langitnya Dan saya coba turun lagi Sobat Raptah Setelah Spergen tadi yang saya siapkan Semuanya Saya kurangi karitnya satu Nah Saya melihat lagi Sobat Raptah Target ikan kita Sobat Raptah ya Lan, lan, lan Kena Oh Yes Yes Kenal lagi Sobat Raptah ya Memang hoki hari ini Sobat Raptah Hoki hari ini sangat-sangat bagus sekali Di samping kita tidak melihat Karena Jelasnya Ikan itu Tapi saya masih bisa mengenai Sobat Raptah ya Entah itu Indra ke-6 saya terbuka ya Atau gimana ya Ini perlu kita cek lagi nih Sobat Raptah ya Ya, ya, ya Ini ikannya Sobat Raptah ya Ikannya lumayan ya Ini adalah jenis ikan rabbit fish Sobat Raptah Kalau Sobat Raptah tahu Ini ikan jenis rabbit fish Jenis apa ini Nah, kalau disini disebut dengan ikan beronang Sobat Raptah Kalau disana sebutannya apa nih ikannya Ikan ini Kalau menurut saya Ikan ini sangat enak sekali Sobat Raptah Kalau dibakar Apalagi masih segar ini ya Nah, kalau Sobat Raptah disana tuh Ikan ini bagusnya diapa ini Nah, ya kan Setelah pengait ikan tadi saya gapai Saya sangkutkan nih Sobat Raptah ya Ke pengaitnya ya Mulutnya ya Kemudian saya lepaskan pengait Tombak saya Ini atau sap Spergen saya nih Saya lepaskan Dari badannya Mantap Sobat Raptah Setelah itu Saya sangkutkan lagi Ke bagian senjata ini Sobat Raptah ya Hmm Kita coba untuk berburu lagi Sobat Raptah Apakah saya masih sanggup Dengan berenang di arus yang lumayan kencang ini Sobat Raptah Ya Ini saya tarik talinya Kencangkan Dan saya sangkutkan di bagian Sebelah kanan Senjata saya Sobat Raptah ya Kita turun lagi Sobat Raptah Kita main di sekitaran 6-7 meteran aja ini ya Coba turun pelan-pelan Aduh Sepertinya dia kabur tadi Sobat Raptah ya Dan tampaknya Saya sudah mulai kelelan Sobat Raptah Oke Sobat Raptah Jadi Aduh Arusnya kencang banget Sobat Raptah Dan gelombangnya besar Jadi Lumayan menguas tenaga Sobat Raptah Aduh Sudah Sobat Raptah Wuhu Gelombangnya Lumayan arusnya kencang banget Kira-kira 100 km per jam arusnya Aduh Lagi ledeh Setelah tadi saya bertanya sama teman-teman saya Apakah mereka masih masih sanggup Dan ternyata jawabannya juga sama Mereka sudah tidak sanggup Sobat Raptah Untuk berenang lagi Lagi lederangnya Entah Lagi lederangnya Amin Menurut Gimana barki kita sudah sampai di pinggiran sobrapa dengan selamat sobrapa ya saya bersyukur sekali selamat sampai di pinggiran ini dan memang saya acungin jempol kapten saya ini terbaik memangnya hebat ya hebat-hebat sekarang kita akan mengikat perahu kita di pinggiran laut ini untuk kita parkir sobrapa oke sobrapa jadi kita hari ini dapatnya cuma ini saya baronang ini namanya baronang sama-sama bodoh baik sobrapa sampai disini dulu video saya dan tonton juga video-video saya berikutnya dan lainnya di channel rapta ikan sobrapa sampai jumpa lagi terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax